Kepemimpinan Arief R. Wismansyah di Kota Tangerang mendapat kritikan keras dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS. DPD PKS Kota Tangerang menyebut bahwa pemerintah setempat sangat buruk dalam segi pelayanan pendidikan dan kesehatan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris DPD PKS Kota Tangerang, Bayu Triad Maja kepada TribunTangerang.com saat dijumpai di kantor DPD PKS Kota Tangerang, Kamis 7 Juli 2022, mengatakan. Kemudian ada keterbatasan kota itu yang kemudian jadi mungkin jadi polemik. Nah ini memang tidak bisa secara parsial, karena memang penyelesaian pendidikan ini perlu hal yang komprehensif. Bicara terkait regulasi, bicara terkait kebijakan terkait sistem penerimaan siswa barunya, juga bicara terkait dengan infrastruktur nantinya. Ini kan tadi, kalau memang kekurangan ruang kelas, maka pemerintah harus sediakan ruang kelas. Walaupun mungkin ini jangka menengah dan panjang ya, membangun sekolah dan sebagainya. Nah, kemudian juga kebijakan-kebijakan. Yang kedua, bicara terkait infrastruktur juga sekarang, masalah jalan, masalah jalan rusak dan lain-lain juga. Banyak aspirasi yang masuk. Walaupun sebagian, ada yang mengatakan, lahannya ini masih belum diserahkan oleh developer. Contoh misalnya kemarin di Taman Royal. Nah, ini yang kemudian kami mendorong anggota fraksi dari PKS untuk mengadvokasi beberapa wilayah yang memang belum ada penyerah terimaan untuk kemudian dilakukan secara terima, untuk kemudian bisa dinikmati proses perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur itu oleh masyarakat. Nah, yang ketiga juga mungkin bicara dengan lapangan kerja dan pengangguran. Nah, ini juga dampak ekonomi yang menurun. Kemudian kemarin kita juga terimbas oleh pandemi, ya, COVID-19. Sehingga ada beberapa mungkin perusahaan yang melakukan PHK, gitu ya. Atau memang lapangan kerja akhirnya berkurang, gitu ya. Usaha tutup, dan sebagainya. Ini kemudian kita bagaimana memberikan masukan juga isu-isu terkait pemberdayaan ekonomi, kemudian peningkatan ekonomi, pemberdayaan perempuan, gitu ya. Karena kita di PKS juga melakukan kegiatan-kegiatan program terkait pemberdayaan ibu-ibu, pemberdayaan entrepreneurship ke pemuda, usaha, pengusaha muda, gitu ya. Atau mungkin kalau dari pemuda juga kita lakukan pelatihan-pelatihan dalam bentuk content creator, dan seterusnya. Jadi memang bagaimana kita juga berkontribusi, memberikan solusi untuk menghadapi bisnis-bisnis ini. Nah, yang keempat, terakhir mungkin bicara kesehatan. Jadi, ini juga sudah pernah diaspirasikan di Dewan, dan juga kita pernah sampaikan juga di surat terbuka dari PKS 2021 kemarin awal kota, salah satunya adalah terkait rumah sakit umum daerah. Jadi saat ini kota Tangerang, dari BPS penduduk 2021. Jangan lupa subscribe ya!